Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my friend, welcome back to my channel Kali ini kita akan mereview Honda terbaru Vario 160cc tahun 2022 prima dona terbaru untuk kelas 160cc apa saja kelebihan motor ini kita akan bahas pelan-pelan ya mas bro selamat menikmati Bicara soal harga untuk Vario 160cc tipe CBS harganya untuk area Wonosobo itu Rp26.755.000 itu untuk area Wonosobo, Kedu dan Banyumas sedangkan untuk area-area di sekitarnya itu biasanya ada selisih karena semakin jauh dari pabrikan tepatnya di Jakarta itu semakin jauh harganya semakin mahal kita lihat pertama untuk lampunya mas bro kita lihat untuk bentuknya untuk lampunya ini lebih lebih gede dan juga lebih pendek dari versi yang 150 ini untuk detailnya tapi ini belum dipasang aki jadi kita tidak bisa melihat untuk saat menyala itu bagaimana ini untuk lampu utamanya ini ada tambahan disini ini terus sampai kesini ya mas bro ini untuk lampu sen ini langsung kesini tapi ditutup sama firing depan untuk firing depannya warna hitam ya mas bro ada kombinasi abu-abu muda dan juga merah itu tulisan 160 nya warna silver dan honda kita lihat dari sisi sini oke kita lihat tulisan honda warna silver 160 silver dan juga kombinasi antara warna merah dan silver atau abu-abu lebih ke abu-abu muda ya mas bro kita lihat untuk tampilan speedometernya tapi karena ini belum dipasang aki jadi belum bisa kita lihat ya mas bro kita lihat untuk bagian kanan semuanya dibalut warna hitam handle remnya warna hitam ada tombol idling stop system ini berfungsi untuk mendinginkan mesin dan juga hemat bahan bakar ini ada tombol on off nya jadi sesuka kalian mau diaktifkan atau enggak untuk fitur idling stop system nya ini berfungsi saat kalian berkendara berhenti lebih dari 3 detik ini ada tombol stater kita lanjut ke kiri juga warna hitam lampu jarak jauh jarak dekat klakson dan lampu sen kanan kiri semuanya serba hitam ini ada kita lihat bagian sini untuk vario 160 sudah menggunakan keyless untuk membuka jok dari depan semua kita lihat bagian kiri untuk bagasi ini cukup dalamnya mas bro mana ya remote nya oh kayaknya di bagian sini oh iya ini mas bro ketemu ini untuk tombol charge nya kalian bisa memanfaatkannya saat perjalanan jauh kalian tidak perlu membawa powerbank cukup bawa kabel nya tanpa perlu soket tambahan itu tinggal colok langsung bisa ngecharge oke kita ambil remote nya ini untuk vario 160 beda dari page egg dan scoop untuk bagasi depan bisa kalian lihat ada semacam apa itu namanya kalau itu kan engsel nya di bawah kalau ini di samping kanan kiri jadi lebih aman ini untuk tampilan remote nya vario 160 cc 2022 dapat 2 remote dan juga 2 kunci darurat oke kalian tinggal pencet ini kalau untuk membuka lebih aman oke teman teman kita lihat dari sisi sini honda 160 untuk tipe cbs tulisan honda nya belum emblem nya mas bro masih stiker itu juga di belakang vario 160 nya stiker bukan emblem kalau untuk tipe yang abs sudah emblem emblem timbul oke 160 vario 160 ini oke honda 160 warna abu abu ini warna merah kombinasi abu abu ini plastiknya plastik kasar untuk bagian depan ini warna hitam menggilap kita lihat tampilan pelek nya identik dengan huruf y untuk vario 160 untuk depan sudah menggunakan cakram single piston untuk ukuran band depan nya 100 per 80 ring 14 band 12 merek federal ya mas bro kita lihat tampilan nya untuk ukuran band depan nya lebih besar dari ukuran yang sebelumnya oke merek tokico single piston ini ada tulisan kombi brick itu fungsinya saat kalian berkendara rem belakang rem depan nya otomatis ikut ngerem jadi lebih aman komposisinya itu 70 per 30 untuk ini untuk masang akinya disini posisi aki ini plastik halus ini plastik kasar ke atas ke belakang ini variasinya ini tak kira bolong ternyata plastik kasar cuma variasi kita lihat untuk mesinnya 160 cc isp plus 4 katup juga untuk vario 160 sudah tidak menggunakan kickstarter ya mas bro ini untuk lubang udara masuk udara masuk kesini ada logo honda di tulisan honda untuk boncengan belakang sudah terbuat dari aluminium lebih keren untuk shock single shock ya mas bro untuk ukuran ban belakangnya berapa kita lihat lebih gede dari yang versi sebelumnya ukuran ban belakangnya 120 per 70 ring 14 merek federal dan sekali lagi untuk yang tipe cbs masih menggunakan tromol belum cakram kayak yang abs kita lihat untuk tampilan lampu belakang full led dari lampu dan juga lampu sen lebih hemat dan juga lebih terang dari belakang pesan sportinya dapat banget mas bro kita lihat untuk muffler atau kenalpot lebih gede ukurannya menambah kesan gede untuk vario 160 ini tutupnya nanti juga ada variasi kalau kalian suka untuk variasi ini untuk lubang radiator lubang udara oke kita lihat untuk bagel belakang warna hitam kita lihat tampilannya bagel belakangnya ini warna hitam agak mengkilap kita buka bagian bagasinya bagasinya cukup gede mas bro ini helm masuk ini untuk kalian menambah air coolant disini tinggal pencet ini nanti bisa buka otomatis ini untuk vario 160 kalian akan mendapatkan ya spion standar karena untuk harga yang sekarang 267 55 belum termasuk variasi kalau untuk vario 150 dulu ada variasi carpet spion yang ada lampu sand juga ada gar list dan wadah plat nomor tapi untuk yang sekarang belum harga yang 267 55 masih biasa belum ada variasinya mas bro sekian review singkat vario 160 cc warna hitam cbs bagaimana mas bro kalian tertarik membeli motor ini untuk kalian yang tertarik kalian bisa menghubungi nomor kita di deskripsi mas bro untuk prosesnya gak lama kok cukup 1-2 hari motor bisa dikirim terima kasih salam satu hati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh